Intro Puji Tuhan, Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kita Puji Tuhan pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14 Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14 Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Puji Tuhan diantara kita mungkin seringkali kita berpikir bahkan mungkin kita seringkali merasa kegagalan dalam hidup ini Mungkin ketika kita mau mencapai sesuatu kemudian capaian kita itu tidak tercapai Kita merasa gagal saudara, kita merasa down, kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ada artinya lagi Bahkan seringkali kita merasa tidak pernah meraih kesuksesan baik dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan kita Kita akan belajar dari satu pribadi ini bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang pemenang Ada tiga hal yang kita boleh belajari ciri seorang pemenang Yang pertama tidak cepat puas Paulus bukanlah rasul yang berpuas diri ketika dia mendapatkan prestasi Ketika dia meraih sesuatu dan dia sukses Tetapi rasul Paulus dia terus berusaha untuk terus menerus menciptakan prestasinya saudara Lewat apa yang dia lakukan, lewat pelayanan yang dilakukan Seorang pemenang sejati tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang sudah diarai Yang sudah dia dapat Tetapi dia akan tetap terus berjuang Dia tetap akan terus melakukan segala sesuatu yang menciptakan prestasi-prestasi berikutnya Artinya saudara jangan cepat puas dengan satu prestasi yang kita capai Tetapi biarlah kita mau melakukan hal-hal yang baru Agar supaya hidup kita ini bermanfaat bukan hanya sekedar di satu titik saja Tetapi di beberapa titik bahkan banyak titik saudara Dan semua itu kita lakukan dengan terus berusaha saudara Dia rasul Paulus akan terus berlatih untuk menciptakan rekor yang baru Demikian pun dengan kita saudara Biarlah kita mau teladani sikap rasul Paulus ini Agar supaya setiap kita menciptakan prestasi-prestasi yang baru Dan kita tetap terus rendah hati di dalamnya Sehingga itu yang membuat kita bersyukur dengan apa yang sudah kita capai Itu yang akan membuat kita bersyukur dengan apa yang sudah kita kerjakan Dan semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Merasa puas dengan prestasi rohani yang kita rai Itu bisa membuat kita sombong Bapak Ibu Saudara Kenapa? Karena kita cepat puas tiri Kita merasa bahwa wah saya ini hebat Saya ini wah lebih dari orang lain Orang lain saya kalahkan Orang lain tidak lebih dari saya Akibatnya kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain Orang yang membandingkan kebaikan yang diperbuatnya Dengan kebaikan yang Tuhan perbuat atas dirinya Akan menciptakan keinginan diri Untuk memberi yang terbaik lagi Lagi dan lagi untuk kemuliaan Tuhan Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Orang yang membandingkan kebaikan yang diperbuatnya Dengan kebaikan yang Tuhan perbuat atas dirinya Akan menciptakan keinginan diri Untuk memberi yang terbaik lagi dan lagi Untuk kemuliaan Tuhan Jadi biarlah kita mau hidup dalam kerendahan hati Agar supaya hidup kita selalu bersyukur Dan Tuhan akan tetap terus isi hidup kita Dengan hal-hal yang baru Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus ini Pemenang sejati bukan tidak pernah kalah Saudara Tetapi kita terus belajar dari kekalahan Untuk apa? Untuk meraih dan mempertahankan kemenangan Demi kemenangan berikutnya Saudara Karena begini Saudara Tuhan memberkati kita Tuhan memberikan sesuatu bagi kita Bukan hanya untuk satu tujuan saja Saudara Tetapi dia memberikan kita banyak hal Agar supaya apa? Kita memperluas kapasitas kita Kita memperluas apa yang kita sudah terima dari Tuhan Karunia-karunia yang kita peroleh dari Tuhan Agar supaya kita memperoleh kemenangan Bukan hanya sekedar di satu titik saja Tetapi dia mau kita lebih luas lagi Untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan Bahkan terlebih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita Untuk kita kerjakan Yang ketiga yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus Fokus pada tujuan Fokus pada tujuan Seorang petinju Rasul Paulus mencontohkan dalam gelanggan pertandingan Saudara Seorang petinju Ketika dia meninju Saudara Ketika dia tidak fokus Dia bisa salah memukul Saudara Tetapi kalau dia fokus Dia akan fokus kepada satu titik Sehingga dia bisa mengalahkan lawannya Nah ini yang kita bisa belajar Saudara Kita fokus pada tujuan kita Kita fokus mengarahkan diri kita Kepada pandangan kita ke depan Dalam ayat 13b disana sudah dikatakan Saudara Dan tujuannya adalah garis akhir Ini Saudara Tujuannya adalah garis akhir Bukan ketika kita sudah mengalami kemenangan yang satu Ya itu tadi Saudara Kita cepat puas diri Sehingga kita tidak melihat lagi ke samping Ke kiri dan ke kanan Bahkan mungkin di depan sana masih banyak ada hal yang lebih besar lagi Yang Tuhan sebenarnya sudah persiapkan bagi setiap kita Jadi biarlah Saudara Dalam ayat 14 disana dikatakan Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Ya Hadiah apa yang akan kita peroleh Hadiah yaitu panggilan surgawi Dari Allah dalam Kristus Yesus Berapa banyak kali mungkin kita tidak mengerti Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita Tetapi percayalah ketika kita memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dia yang akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Bahkan yang menjadi keinginan kita pun Dia sanggup mengerjakannya Asalkan kita benar-benar mau mengarahkan pandangan kita Fokus hanya kepada Tuhan Sehingga kita menjadi pemenang-pemenang sejati Ya Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang lebih dari pemenang Sedangkan kita tidak pernah menang Amen Jadi biarlah kita mau benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita Dan kita akan meraih kemenangan lepas kemenangan Dan semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Puji Tuhan Tuhan yang memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak di sorga kami mengucap syukur Untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam hidup kami Sehingga kami dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa Dunia tidak dapat memberikannya Tetapi kami peroleh hanya berasal daripada Tuhan saja Biarlah Bapak di sorga setiap jemaat Tuhan Atau setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini Rendungan firman Tuhan ini Kami memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan Memperoleh kepastian daripada Tuhan Agar supaya kehidupan kami Kami mau tetap terus melekat kepada Tuhan Fokus hanya kepada Tuhan Karena kami tahu Engkau adalah sumber daripada segala-galanya Terima kasih Bapak yang baik Kami musrakan kehidupan kami Di sepanjang hari ini Dalam keluarga kami Dalam pekerjaan kami Usaha kami Aktivitas kami di sepanjang hari ini Biar engkau yang ambil alih Engkau yang campur tangan Engkau turut bekerja Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Kami percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan Setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap Dan bersandar hanya kepada Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami mau menjalani hari ini Dengan penucapan syukur Bersama dengan Yesus Kami lakukan perkara-perkara yang besar Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan